Perbarui ilmu islam kamu bersama Relijuan di tv1news.com dan tv1konek Masa mati tanjari berkang Piksah Allah berakhir bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat pagi pemirsa tv1 dimanapun anda berada Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah Baba Dede Selamat pagi mas Fadu Selamat pagi, pagi-pagi aja inget gak? Pagi-pagi inget dengan janji gak? Soal buku Nah katanya ipe janji mau ngasih mas Bedu buku budidaya ikan cupang Belum sempet ngambil mas, padahal udah disiapin Belum sempet ngambil gimana Kemarin kata ini mas Bedu udah ipe mauin buku Ternyata buku tamu Bedu suruh baca nama sama alamatnya dibaca itu Kan kemarin ipe udah minta sama Dian yang mas Bedu minta buku ituan cupang Yang malah dikasih buku nikah sama Dian Nah iya makanya udah gitu mana Bukannya mana-mana belakang semua lagi Gak gimana sih kamu janji gimana? Kamu tuh janji, 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 janji terus Kamu terlalu mudah mengeluarkan janji Kamu berikan harapan kepada orang kamu janji Tidak, aku tidak percaya sama kamu Besok mas Bedu Assalamualaikum Assalamualaikum Warna ungu Warna Janda Jandanya Jadi ma Ipe sudah berjanda Eh berjanda Perjanji Mas Bedu Ya Allah Sudah berjanji Sudah berjanji Akan memberikan buku pada Bedu Tapi janji Hanyalah janji Janji tinggalan janji Buku apa yang dijanjikan? Banduan Budidaya ikan cupang Ya Allah Gak usah pake buku Pencet hape Tek 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 Mama sekarang lagi belajar Budidaya ikan nila Oh ikan nila Sama lele Pencet Got sekarang ikan nila penuh sama dede Bahagia udah ngebanyangin Ntar gue jadi tukang ikan nila Itu kasih makannya enak banget Bum Iya Ikan mas Kalau udah panen tuh ya Enak banget Itu kalau udah panen Dijanjiin bukunya budidaya Tapi gak dikasih Bedu bukan masalah bukunya mah Masalah janjinya mah Bedu kecewa sama Ipeh yang suka mengubah janji Kan besok masih ada mas Bedu Besok kalau enggak besok rusak Jangan ribut Jangan ribut Emang waktu Ipeh janjiin Ngasihnya kapan? Dari kemarin mah sebenarnya sih Janjinya tuh katanya hari ini dia mau ngasih Terus? Nanti apa? Mama dede ya Ini mah tadi udah disiapin mah di samping tas Eh lupa kebawa mah Oke Mama jamin Kalau di samping tas disiapin Gak bakal lupa Artinya kagak disiapin Nah Iya kan secara Secara akal sehat Kalau di samping tas Pasti kebawa Udah Jangan usah ribut Besok bawa Udah mah Biar Ipeh juga paham Bagaimana kalau kita dalam Islam tuh Dalam berbuat janji Orang yang suka mengubah janji itu seperti apa Kita bahas mah tentang mengubah janji Yuk Silahkan mah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanaka la illa malana illa ma'allantana innaki antal alimul hakim Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Mengumbar janji Yang namanya mengumbar Kita lihat tadi kalimatnya Ya Mengumbar janji Artinya ada orang yang dengan mudahnya ngomongin tentang janji Dikit-dikit janji Dikit-dikit janji Namanya diumbar Yang namanya diumbar Dilepas Puntan Misalnya yang namanya sapi Yang namanya kambing Dikandangin Dikeluarin dari kandang Kenapa itu kambingnya diumbar Dilepas bukan Ya ya Janji Ketika orang mengumbar janji Artinya dilepas Semaunya dewe Dikit-dikit janji 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 Puntan Setahu saya yang namanya Orang yang mengumbar janji itu Pengen dapet kepercayaan Pengen dapet penghargaan Pengen dapet kehormatan Pengen dapet pujian Bahkan pengen dapet jabatan Puntan 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 Saya tidak pernah nyindir Cuman dikasih judul Amapak ini Makanya kita lihat Kebanyakan maaf dan punten Orang yang banyak mengumbar janji Ketika musimpil Kada Ya? Betul mah Kalau saya terpilih jadi pemimpin KTP gratis Kakak gratis BPJS Nikah gratis Waduh enak Hamil gratis Emang gratis ma Mati gratis Ya Pernah dengar begitu anda? Oh pernah Apakah semua dilaksanakan? Enggak Kalau saya terpilih Kuwakapkan tubuh ini semuanya untuk rakyat Setahu mamah Boroboro tubuhnya diwakapkan buat rakyat Gajinya aja kita gak pernah denger berapa Iya Umbar janji bukan? Umbar Ada yang begitu? Banyak Mana orangnya? No, no Puntan Yang namanya janji dalam Islam itu berat Ya Allah Luar biasa yang namanya janji Makanya Al-Wadu Dainun Janji adalah utang Allah berfirman Dikatakan kata Allah Penuhilah janji kalian Kena janji akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah Jadi janji ini adalah utang Kalau kita mengelak dari janji Di hadapan Allah dosa besar Makanya jangan gampang mulut kita mengubar janji Puntan Yang namanya janji Ada janji dengan Allah Ada janji dengan sesama manusia Ada janji dari sendiri Janji dengan Allah Ketika dalam kandungan ibu kita dikatakan Alastubirobikum Bala sahidah Apakah aku Tuhanmu? Benar aku menyaksikan Itu di perut Udah menyaksikan Begitu lahir ke alam dunia Dunia luas Luar biasa Rame Banyak warna-warni alam dunia Banyak Kesenangan kebahagiaan Alam dunia Yang sudah berjanji Akan ibadah kepada Allah Yang mengaku Allah Tuhan kita Akhirnya lalai gara-gara dunia Kemasukan setan Sekarang Jangan jauh-jauh Misalnya rapat di suatu kantor Durr Beduglohor Datang Padahal 90% Umat islam Yang lagi dapat Mamah tanya kalian yang suka ngantor Mamah kan gak pernah ngantor Namanya juga nenek-nenek Nih Buru-buru Mereka meninggalkan rapat Ditutup Kemudian Sholat Atau dilanjutkan rapatnya Dilanjutkan rapatnya Artinya mereka Merluin dunia Itu cuman Mengelak dari janji Harusnya Yang namanya kita punya janji Apalagi dengan Allah Jangan berhianat Ya ayuhalladina amanu latahunullah War rasul Wa tahunu amanatikumbu antum ta'lamun Al anfal Ayat 27 Hei orang yang beriman Jangan berhianat kepada Allah Berhianat dengan rasulnya Allah Berhianat dengan orang-orang lain Kalau kamu tahu bahwa itu lah hianat Orang yang berhianat Ketika dia berhianat Dia tahu gak Tahu mah Dia sadar gak Sadar Dia tahu kalau itu salah Tahu Tahu Tapi tidak kesanaan Ini yang dilarang oleh Allah Jangan sampai berhianat sama Allah Berhianat dengan rasulnya Berhianat dengan orang lain Padahal kita tahu Itu diharamkan Dilarang oleh Allah Sementara maaf Dengan mudahnya saat ini Orang mengumar janji Nah Makanya Jangan berharap dengan manusia Karena lebih banyak kecewanya Berharap hanya kepada Allah Masa Allah Sekarang banyak banget orang yang mengumar janji Sementara mengumar janji Diharamkan dalam Islam Dalam semua sisi kehidupan Banyak orang mengumar janji Hukum mengumar janji Bagaimana? Satu Dikatakan Yang namanya Kalau orang itu berjanji Yang pertama Dikatakan Itu adalah sunnah Menunaikan janjinya itu Kemudian Yang kedua Mengatakan Hukum menunaikan janji Adalah wajib Karena yang namanya Janji Tanda orang yang beriman Tanda orang yang beriman Di antaranya Menyampaikan amanat Dan menunaikan janjinya Artinya Kalau ada orang Tidak menunaikan janjinya Kata Allah Mereka bukan orang yang beriman Hati-hati Jangan samarangan janji Kalau tidak bisa Melaksanakannya Tidak bisa Melaksanakannya Tidak amanah Berarti bukan Tanda orang beriman Tidak amanah Artinya hianat Hianat itu orang Munafi Sekarang kami kembali lagi Untuk anda tetap bersama kami Di rumah Mama Dede Baik jamaah kita kembali lagi Bersama kami di rumah Mama Dede Mengumbar janji Bagaimana jika Orang tua ma Ngasih janji Kalau misalnya kamu Pergi sekolah Nanti Mama beli ini Mama beli ini Tapi tidak dipenuhi Karena mungkin anaknya Sudah lupa segala macam Di zaman Rasulullah s.s. Ketika Rasulullah s.s. Berjalan Ngelewati rumah orang Ada anaknya Cerewet Kata papanya Diam Barangkali kalau bahasa kita Jangan nangis Nanti ayah beliin mainan Ngedenger lagi Ngedenger lagi Rasul samperin Pak Bener gak janji bapak Enggak Yang penting anak saya diem Rasul mengatakan Dusta Laki-laki tadi bilang Apa saya berdusta Betul Dusta yang kau lakukan Dicatat oleh malaikat Dengan dusta Dusta kecil Dicatat dengan dusta kecil Jangan anda sebagai ayah Sembarangan Bikin janji sama Anak-anak anda yang kecil Ingatan anak-anak Luar biasa melekat Ketika ayahnya bilang Nanti ayah beliin mainan Sampai kapan ditagih Ketika tidak dibelikan oleh ayahnya Sampai kapan Dia bilang ayah jahat Ngobohong Cuman ngarang doang Cuman janji doang Akhirnya Kalau ayahnya ngomong apa-apa Hilang kepercayaan Dari anaknya Yang salah bapaknya Bukan anaknya Makanya Jangan mentang-mentang sama anak Ah sama anak inilah Gitu kan Gak bisa utang Gampangin Untuk aja itu adalah jatuhnya janji Kalau janji sama sumpah itu beda gak sih Ma? Beda Yang namanya Sumpah itu Dihubungkan dengan sesuatu Para penjabat Udah kepilih Diangkat Saya bersumpah Demi Demi Allah Al-Quran di kepala saya Kalau saya jadi seorang pejabat Tidak akan jadi koruptor Kalau ada orang ngasih apa-apa Sama saya tidak akan diterima Karena itu sogokan Insya Allah Niatnya Karena Allah Itu sumpah Yang namanya sudah menyebut nama Allah Dengan Al-Quran Dengan kalimat Qosam Kalau tidak dilaksanakan Coba berdua lihat Al-Ma'idah 8-9 Satu Memerdekakan budak belian Berapa harga budak belian Sangat mahal Kalau tidak bisa Memberi makan Pakaian pakir miskin 10 orang Artinya 10 setel yang bagus Kalau tidak yang ketiga Dari satu kata demi Allah Dengan sumpah Qosam Tadi anda harus memberi makan pakir miskin 10 orang Buat hari semalam Ini Quran loh Kalau tidak bisa Satu hari Qosam Puasa Tiga hari berturut-turut Sanggupkah anda? Iya Nah Ma Ini ada pertanyaan dari jamaah Dari Siti Naimah 321 Siti Naimah 321 Assalamualaikum Ma Waalaikumsalam Siti Naimah Gak tau nih Ma Ma saya pernah berjanji SMA Sama orang tua Kalau ada waktu Janji SMA orang tua Berjanji sama orang tua Kalau ada waktu kita jalan-jalan Tapi sampai sekarang Belum saya tepatin mah Karena keadaannya Membuat saya Belum bisa pulang Karena jarak Antara saya sama orang tua jauh Apakah itu termasuk Ingkar ma Terima kasih Sangat ingkar Kita orang tua Sungsang sumbel Peribahasa mengatakan Pala dibikin kaki Kaki dibikin pala Buat ngebenuhin Kebutuhan kalian Sebagai anak Mau baju Mau makan Mau sekolah Mau kursus Sock Rela Kita punya makanan Suman sedikit Rela Kita kelaparan demi anak Kita Baju tidak keren Yang penting anak buah keren Kita tidak pakai perhiasan Yang penting anak buah sarjana Makanya Jangan sekali-kali kalian Hanya PHP Kepada orang tua Dosa besar Besar Harus ditepatin Besar-besar Nah selanjutnya nih mah Pernanya selanjutnya Dari jamah juga Ini dari Neng Bunda 57 Eh salah Dari Neng Bunda 57 mah Oh Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak laun nih mah Ma Janji itu adalah hutang Yang harus dibayar Kalau Lalu Kalau orang yang berjanji Itu meninggal sebelum Memenuhi janjinya Gimana mah Dan orang lain tidak tahu Kecuali orang yang berjanji Dan orang yang diberi janji Terima kasih mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Janji Ada yang baik Ada yang buruk Nanti Kalau kebohon saya laku Diberangkatin umroh Baik apa buruk Baik Nanti Kalau seandainya Saya ini jadi Kita nonton Anu Duh disana Sembari joget-joget Baik apa buruk 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 Dengerin dulu Sebelum jawab Jadi Kalau yang baik Wajib dilaksanakan Wajib Kalau yang buruk Haram dilaksanakan Walaupun itu janji Ketika ada orang meninggal dunia Jangan dibagiin warisudu dong Selesaikan kewajiban si meninggal ini Satu Yang mandiin berapa nih Gopek ceng 500 ribu Kemudian Ambulan berapa Ya Beli kuburan berapa Yang kali kubur berapa Ada janji nggak Ada Ada wasiat nggak Ada Nah punya utang nggak Jakat Punya utang pajak nggak Selesaikan semuanya Termasuk janji tadi Karena Seandainya Maaf dalam tanda kutip Janji baik Yang dia ucapkan Belum dilaksanakan Artinya Ketika mati Jadi utang Harta Sudah tidak ada Yang ada amal kebaikan Artinya Amal kebaikan Orang yang meninggal tadi Diambil Oleh orang yang dijanjiin Nah Ini kan masalahnya gini Tadi kan pertanyaannya adalah Ketika yang tahu Hanya si Yang punya janji yang meninggal nih Kemudian Sambutan keluarga pada saat pemakaman Apabila ada Urusan hutang pihutang Oh diselesaikan gitu kan Nah tapi kan Orangnya nggak ada di situ Nggak ada ngomong mah Artinya Sekitar pihak alih waris Tidak tahu nih Kalau si Ini punya hutang Kalau orang tua yang udah meninggal itu Nggak ada Artinya Kita yang datang ke situ Yang datang kelawat Sari ngasih tahu Bedu punya hutang nggak Bapak yang anu Punya hutang nggak amat siapa ya Hutang apa ya Kita wajib ngasih tahu Karena Yang namanya orang meninggal dunia Ketika masih ganjalan hutang Rasul mengatakan Mudah Dabun baina salai wal'ar Ruhnya yang akan diterima oleh Allah Tergantung antar langit dan bumi Bayarin Sementara mama sekarang Yang namah tahu Pada banyak hutang Seragam 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 pengajian Iya Jadi kangen jamaah ya maya Gitu Nah Kalau misalnya di keluarga nih mah Biasanya kan Saudara minjem duit gitu ya maya Minjem duit gitu kan Kata mama mah kalau minjem duit Ya minta gitu ya maya Ya Nah Kalau Kita udah Kalau kita misalnya Kalau kita misalnya nih mah Keluarga nih mah Dia udah bilang Nanti saya akan bayar gitu Nanti saya akan bayar Tapi kita bilang Ya udah ambil aja Ambil aja Karena kita udah tahu Lu pasti nggak bisa nepatin Tapi saya bakal hutang Saya pasti akan bayar Itu gimana mah Kalau dia udah kemau Kalau kita yang berpi hutang Sudah bilang Udah nggak usah dibayar Halah Jangan munapik Udah diikhlasin Udah diikhlasin Udah dibayar Udah diikhlasin Minta rezeki yang lebih banyak dari itu Begitu Artinya masih berharap dibayar kan Dari kata nada ngomongnya kan Karena kalau Udah biarin bu Nggak usah dibayar Bentar hutang masih bayar Artinya lu bangkanya ngomong gitu Mesti berharap dibayar Oke Karena biasanya kalau kita kasih mah Kamu kan cuma setengah dari yang dia minta mah Misalnya 500 ribu kita kasih Dia minta sejuta Oke Mamah ngerti Tapi omongan ipah mengatakan barusan Saya udah bilang Saya ikhlasin Nggak usah dibayar Kata ibu tadi Biarin nanti saya bayar Namanya juga hutang Artinya omongan ipah Bohong Iya apa hee Jawab Iya Ya iya Jangan mau naafi Kalau diikhlasin Udah selesai Mohon sama Allah Ganti yang lebih banyak Dan pasti diganti yang lebih banyak Kalau memang kamu gak ikhlasin Dia bilang Nanti saya bayar Iya saya tunggu Oke Oke ma Ini Ada yang ini Mau minjem hutang Kayaknya Kayaknya punten Karena omongan dia itu Kayaknya pengalaman pribadi Mama tahu Cuman tidak usah diomongin Iya 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 Jadi gini Ada keluarganya Pakai duit dia Terus Kata ipah Dia indah Ntar bayar namanya juga hutang Kata ipah Kalau dia bayar ambil gak Artinya kalau lu udah bilang Yaudah Gak usah dibayar Dia bayar juga ditolak Alhamdulillah Dia digerti oleh Allah Dia ngalami banyak-banyak Tapi kalau ipah masih berharap dibayar Artinya lu mau napik Dibilang diikhlasin Maksudnya ngharap dibayar Bener gak duk? Bener mah Ngerti gak kan? Ngerti mah ngerti Dia pikir gue gak ngerti Nanti kita lanjutkan lagi Maksudnya Kita lanjutkan lagi Kita lanjutkan lagi Tanya jawab bersama Mama Dede Jangan kemana-mana Tetap bersama Kampai di rumah Mama Dede Nah ini masih ada nih pertanyaan ma dari jamaah tentang mengumbar janji Iya Pertanyaan selanjutnya ini dari Ika Manis Ika Manis Hello Banyak gulanya kali baru Banyak hati hati Manis banget kayaknya Assalamualaikum Mama Waalaikumsalam yang manis Galau nih mah Ada apa manis? Saya mau bertanya mah Sok Ada yang berjanji kalau proyek selesai akan dibelikan sesuatu Tapi setelah selesai malah dibilang rugi Padahal secara nyata tidak rugi mah Dia berbohong agar gak jadi dikasih sesuatu Apakah itu termasuk ingkar atau double dosa mah? Udah bohong ingkar pula Nah Dia sudah dosa besar Karena mempermainkan janji kepada orang lain Ya ayuhalladzina amanu latahunullah warasul Wa latahunu amanatikum baantum ta'lamun Artinya jangan hianat kepada orang lain Kamu tahu itu salah Jangan mengelak Ah rugi Kan asalnya bukan kalau saya untung Kalau proyek ini selesai Kasih bonus Iya apa iya? Jangan nyari-nyari Kalau untung saya kasih bonus buat kamu Tidak Kalau proyek ini selesai Saya kasih bonus kamu Artinya mau untung mau rugi Karena selesai Kasih bonus Dia mengelak Artinya kata Allah dalam Al-Anfal 27 Dia tidak termasuk kategori orang yang beriman Beriman Sekali lagi Saya mengajak anda pemirsa Kalian juga anak-anak nih Jangan banyak berharap kepada orang lain Apalagi sangat menggantungan harapan kepada manusia Karena hanya akan mengecewakan dan menyakiti hati Berharap hanya kepada Allah Iyakana'n budu Waiyakana'n Buktinya kecewa Betul Harap lah sama Allah ya Maya Nah Mah Kan katanya Allah itu rahmatnya Ampunannya lebih luas daripada siksanya ya Maya Daripada Marahnya ya Maya Ampunannya Lebih luas daripada Ajabnya Ajabnya Nah Ketika ada orang tobat Dia berjanji untuk tidak lagi melakukan kesalahan Berdosa lagi Kumat lagi Tobat lagi Kan kita juga diwajibkan untuk tidak berputus asa ya Mah Amat Allah Ampunan Allah Nah ini janji yang seperti ini Gimana di mata Allah tuh Mah Oke Itulah kenapa Kalau ada orang bertaubat Pergaulannya pun dirubah Coba beduh silahkan lihat Ali Imran 135 Kalau kamu berbuat dosa pahisyah Pahisyah itu dosa selain diri kita sama orang lain Orang maling Orang pacaran Orang jina Jina sendirian apa berdua Berdua bang Aisyah Audholamu anpusahum Atau dolim dengan dirinya Nyimeng Putau Narkoba Dan seterusnya Teler sendiri kan Sendiri bang Zakarullah ingat sama Allah Taubat sama Allah Mamayak pirudzunubailallah Tidak ada yang bisa mengapa dosa kecuali Allah Saratnya mana Walam yusirru ala mafalu Wahum ya'lamun Dia tidak mengerjakan dosa lagi Karena dia tahu itu adalah salah Artinya Kalau dia sudah taubat dengan taubat tanah suha Pergaulan pindah Teman pindah Kelakuan berubah Ternyata Ketabudu Kejeblos lagi Taubat lagi Kejeblos lagi Taubat lagi Masya Allah Mungkin salah bergaul Mungkin imannya kurang mantap Mantapkan 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 Insya Allah Kuat dan Allah Pasti Rasul mengatakan Orang yang beriman Tidak akan jatuh Ke lubang yang sama Untuk kedua kalinya Artinya imannya belum mantap Mantapkan terus Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada orang tadi Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa orang tadi Amin Mah bagaimana jika ada seorang bapak ma Dia bernazar kalau dia dikasih anak laki-laki Dia akan botakin kepalanya Hah Botakin kepala ma Nggak usah nazar Kalau beranak Tiap umroh aja kita pahagi Orang kali botak Kalau di rumah juga Gara-gara tel Kepala ada panuknya Dibotakin ya Saya rasa kalau ngebotakin Para tidak susah Bulan besok Memuh lagi Buktinya tukang cukur Nggak sepi-sepi Yang nyukur tiap hari itu Di rumah Berarti nazar harus Yang baik-baik gitu ya Maya Nazar itu yang baik-baik Yang kejangkau anak kita Kalau cukur gampang Yang berat mana Yang berat Kalau anak saya masuk Ui Pak Kuntas kedokteran Saya mau motong Koba tujuh Lo kebo atu aja kagak punya Motong ayam tujuh Ayam kan 35 ribu yang gede Mama tau Ya kan Makan ke pasar Kalau yang kecil 28 ribu Ayam negeri itu kan Ayam kampung Nah Ayam negeri yang kecil Yang baru sebulan Itu dibelah empat Digorengnya jadi 15 ribu sepotong Mama tau Ayam negeri lebih pintar Dari pada ayam kampung dong Enggak Bukan soal lebih pintar Lebih cepat diambil Duitnya Daripada ayam kampung Ayam kampung Mah Lama 5 bulan Ayam negeri Mah 30 hari Kan Mera mama Ya mama istirahat dulu ya ma Kita mau ngobrol-ngobrol sama Ipe ya ma ya Sop Nanti kan mama siap-siap lagi Oh iya mas Bedu Ipe mau nanya dong Nanya masalah apa nih Kalau masalah hamil Mas Bedu gak tau Karena belum pernah hamil Bukan mas Bedu Masalah anak-anak Ipe tuh punya anak Bukan mas Bedu Ini Buat ponakan Ipe Oh Nah di masa pandemi ini kan Sekolah belum normal nih Tapi aktivitas ponakan Ipe tuh Udah banyak mas Bedu Nah Ipe khawatir Dia mudah sakit Terus gampang kecapean Nah kira-kira dikasih apa ya Biar dia tetap fit gitu Di masa pandemi ini Nih mas Bedu punya yang namanya susu Yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh Dan juga Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini Pe Wah susu Susu apa itu mas Bedu? Nah ini dia nih Pe Susu Stereo 7 Kurma Ini Gabungan terbaik antara Susu Stereo dan Kurma Pilihan yang penuh manfaat Dan ini Pe ya Ini Susu Stereo 7 Kurma ini Bukan sebarang susu Pe Susu Stereo 7 Kurma ini Mengandung kebaikan nutrisi susu Dan tentunya juga Khasiat Kurma Yang pastinya bermanfaat Untuk menjaga daya tahan tubuh kita Agar kita tetap sehat Dan semangat Dalam menjalani aktivitas sehari-hari Nah pas banget nih Buat ponakan Ipe nih Hebat ya khasiatnya Mas Bedu Itu bisa diminum tiap hari kan ya Dan bisa diminum oleh siapa saja Iya pasti dong Pe Susu Stereo 7 Kurma ini Aman diminum oleh semua anggota keluarga Mulai dari orang tua Sampai anak-anak Boleh minum susu Stereo 7 Kurma ini Setiap hari bahkan Wah Nih Ipe minum Ipe minum Ipe minum Ipe minum Ipe minum Ipe minum Ipe 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 bisa bukanya nggak Bisa ma Bukain Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ipe minum Ipe minum Ipe Udah Bisa Bismillah dulu ya Duk Iya mah oke Bismillahirrahmanirrahim Enak ya Bedu Anak-anak pasti suka Mamah aja suka Ya ini mah enak banget Ada berasa kurmanya gitu ya mas Bedu Jelas dong Susu steril tujuh kurma ini Mengandung buah kurma asli pilihan Manfaat susu sterilnya saja sudah bagus Apalagi ditambah dengan hasil kurma Mamah minum tiap hari ah Untuk menjaga daya tahan tubuh mamah Aduh bener banget tuh mah Nah tuh liat tuh jamaah Mamah aja suka minum susu steril tujuh kurma Jamaah di rumah harus coba ya Gimana mah enak mah Enak ya Allah Bedu Susu enak kayak begini Ya Allah semua orang pasti suka Mamah aja suka Alhamdulillah ya mas Bedu Terima kasih infonya Ini Ipe mau minum tiap hari Untuk menjaga daya tahan tubuh Ipe Iya betul Pe Insya Allah Dengan minum susu steril tujuh kurma setiap hari Daya tahan tubuh kita tetap menjaga Tetap kuat Dan kita bisa lebih semangat lagi Dalam menjalani aktivitas sehari-hari Susu steril tujuh kurma Susunya bermanfaat Kurmanya berhasil Kembali lagi bersama kami di rumah Mamah Dede Mas Bedu Tadi sedikit kan mas sebelum kita Ada yang sedikit belum budu tangkep tuh Antara janji dan nazar Oh iya tadi belum sempat dijelaskan Yang namanya sumpah Itu biasanya kebanyakan Sumpah itu membawa nama Allah Demi Allah Wallahi Jadi nama Allah itu dibawa-bawa Yang namanya janji Kalau kamu ranking pertama Mamah beliin baju Kalau kamu puasa Sembulan suntuk lima tahun ya anak Mama kasih sepeda Janji Jadi tidak dikaitkan Dengan nama Allah Nah kalau nazar Nazar itu sesuatu yang dikaitkan Jadi hampir sama dengan janji Misalnya tadi Kalau ada seorang ibu Suaminya sakit di rumah sakit Kalau suami saya sembuh sehat Sebagaimana sedia Kalau saya akan ngundang anak yatim Makan di rumah saya 50 orang Nah jadi dikaitkan dengan sesuatu Tadi dalam surat Al-Ma'idah 8-9 Kalau tidak terlaksana kaparatnya Dendaknya Damnya Ada empat Satu Memerdekakan budak belian Kalau gak bisa Yang kedua Memberi pakaian pakir miskin Sepuluh orang Sepuluh setel Yang ketiga Memberi makan pakir miskin Sepuluh orang Yang keempat Puasa dalam satu Kata demi Allah Itu dikatakan Dengan puasa Tiga hari Tiga hari Makanya jangan Ngegampangin Nazar Jangan Ngegampangin Janji Dan sumpah Urusannya Dengan Allah Yuk ma kita ajak Jemaah di rumah Untuk berdoa Memohon kepada Allah S.W.T Kita minta sama Allah Agar kita menjadi orang Yang selalu Menepati janji Tidak menjadi orang Yang selalu Mengubar janji Mengubar janji Mengubar janji Tapi tidak pernah bisa Menepati janji Yang dijanjikan Kita minta sama Allah Agar kita menjadi Hamba Allah Yang selalu Menepati janji Yuk ma kita berdoa Pak Mirsa Kita angkat tangan Kita bermunajat Bermohon kepada Allah S.W.T Hadirkan hati kita Mudah-mudahan Allah kabulkan Seluruh Hajat kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuwafini Amahu Wayukapi Umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Walakal syukru Kama Yang bagi Lijalali Wajikal Karimi Wadimi Sultan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alih Sayyidina Muhammad Ya Allah Jidikanlah kami Orang yang beriman Dan bertakwa Jidikan kami Orang yang bersyukur Bersyukur dengan Nikmat yang telah Engkau limpahkan Kepada kami Nikmat panjang umur Nikmat Sehat Walafiat Nikmat Rezeki yang Barokah Nikmat Kami diberikan Keluarga Ya Allah Namun Ternyata Ya Allah Sebagai manusia Tidak sedikit Kami punya Keinginan Punya harapan Punya cita-cita Karena kami Ditakbirkan Oleh Ya Allah Memiliki Napsu Dan keinginan Ya Allah Tidak sedikit Di antara kami Ketika mereka Berharap Sesuatu Kepadamu Lalu Dikaitkan Dengan janji Dikaitkan Dengan Sumpah Dan nazar Mereka Dan tidak sedikit Orang yang mengumbar Janji mereka Mereka Mengatakan janji Tapi Satupun Tidak ada niat Untuk mengabulkannya Itu dosa yang Sangat besar Namun Ada orang Yang niat Berjanji Kepada seseorang Dia mengabulkannya Ini adalah orang Yang baik Katamu Ya Allah Ya Allah Sadarkan kami Agar kami Tidak mudah Mengumbar janji Sadarkan kami Janji yang kami Ucapkan Engkau Engkau Tagih Dalam Ehrat Nanti Ya Allah Oleh karena Kami bermohon Kepadamu Ya Allah Jadikan kami Orang yang Bersyukur Dengan apa Yang telah Kau limpahkan Kepada kami Ya Allah Sadarkan kami Agar kami Tidak dengan mudah Lila kami Mengucapkan janji Dengan janji Apapun Ya Allah Tunjukin kami Di dalammu Yang benar Tunjukin kami Di dalammu Yang lurus Amin Amin Ada yang disampaikan lagi Buat jamaah di rumah Mungkin Baik Pak Mirsa Saya mengajak Anda Jaga kesehatan Setiap hari Oke Baik Mama terima kasih Buat ajakan Dan himbawannya Tau sini juga Terima kasih Terima kasih Anda pamit Terima kasih Terima kasih Telah menyaksikan program Rumah Mama Dede Jangan lupa saksikan terus kami Setiap hari Senin Sampai dengan Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Pukul 8 pagi Hanya di TV One Insya Allah kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Mama Dede Amin pamit Wassalamualaikum Barakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai jadi